Yang terhormat, Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa, Bapak Dr. Nanang Qasim MAG, Yang terhormat, Sekretaris Jurusan, Dan juga narasumber kita kali ini, Bapak Dr. Sajidin MPD, Yang terhormat Ibu Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris, Ibu Dr. Niakurniawati MPD, Yang terhormat juga narasumber di Ngaji Riset Seri 1 ini, Ibu Dr. Andewi Soehartini MAG, Selamat datang, selamat berkabung, Berkabung Ibu ya. Ayo, jangan salah, ayo. Dan juga para audiens, kita masih menunggu, Yang sudah hadir, Bapak, Ibu, Dosen Pendidikan Bahasa Inggris tentunya, Dan juga mahasiswa dan para alumni pendidikan Bahasa Inggris. Selamat bergabung dan selamat datang di kegiatan ngaji riset seri pertama dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris ini. Pertama-tama, tentunya kita ucapkan puji dan syuruh kepada Allah SWT, Atas segala karunia dan kesempatan, Kali ini kita dapat bersilaturahim di kegiatan yang sudah diagendakan oleh Prodi Pendidikan Bahasa Inggris ini. Tidak lupa juga sholawat dan salam, Nantiasa kita curahkan kepada uswatun hasanah kita, Rasulullah Muhammad SAW, Keluarganya, para sahabatnya, Dan para penelusnya yang sudah menyampaikan cahaya Islam pada diri kita sampai saat ini. Jadi, izinkan saya, Pria dari siswa ini akan memandu kegiatan ngaji riset seri saat ini. Ada pun sesunan acara. Sesunan acara yang diagendakan, Yang pertama adalah sambutan ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Dilanjut dengan pengantar, Kedua oleh narasumber kita yaitu Ibu Dr. Andewe Stuhartini, MAG, Kemudian dilanjut dengan sesi tanya-jawab dan penutup. Insya Allah kegiatan ngaji riset kali ini Buka Prodi, Ibu Dr. Kurniawati MPD untuk memberikan sambutannya. Silakan Buka Prodi. Ya, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Predari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa, Bapak Dr. Anang Kosim, Bapak Sekjur, Bapak Dr. Haji Sajidin, Yang pada kesempatan kali ini juga akan menjadi rara sumber Untuk ngaji riset bersama PBI seri pertama. Ibu Ketua Laboratorium Bahasa yang juga moderator, Kepada para narasumber, Khususnya yang sengaja kita hadirkan, Ibu Dr. Andri Suhartini, Dari FTK Plus Pasta Sarjana UIN Sudhan Gunung Jati Bandung, Kawan-kawan dosen yang sudah hadir, Audiens yang terdiri dari alumni, Para guru mahasiswa UIN, Dan ada juga yang dari non-UIN, Berbahagia. Alhamdulillah, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Yang telah memberi kita kesempatan, Telah memberi kita kesehatan, Untuk berkumpul dan memulai ngaji kita yang pertama, Di tahun 2021 ini. Tak lupa, Salawat dan salam, Kita curahkan kepada jenjinan kita, Nabi Muhammad SAW. Pak Kajur, Pak Sekjur, Ijin saya melaporkan beberapa hal, Terkait ngaji riset bersama PBI. Yang pertama adalah kegiatan ngaji riset ini sesungguhnya bukan Kegiatan pertama untuk prodi pendidikan bahasa Inggrif, Di tahun sebelumnya juga kita sudah melaksanakan ngaji riset. Namun, pada tahun 2021 ini, Ngaji riset akan kita lakukan secara rutin setiap bulan, Sebagai tindak lanjut, Dan amanah dari asesor pada waktu akreditasi terdahulu, Yaitu terkait pentingnya pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM.sen, Prodi pendidikan bahasa Inggris, Yang disarankan untuk dilakukan secara rutin. Dengan seri satu ini, Bismillah, Mudah-mudahan kita bisa konsisten hingga Desember di 2021. Yang tentu di 2021, Lumayan ngajinya sudah 12 kali. Itu yang pertama. Yang kedua, Ngaji riset seri satu ini, Sengaja menghadirkan dua narasumber, Yang baru pertama kali kita menghadirkan Narasumber dari Prodi lain, Seperti Dr. Andewi ini. Ini memang sengaja kita hadirkan untuk Mempaterkai khas sanah pengetahuan kita ya Pak. Terkait inserting, Ini yang nanti disampaikan Bapak Dr. Fajidin, Nilai moral Islam dalam pembelajaran bahasa Inggris. Sedangkan nanti Ibu Dr. Andewi akan Menjawab kegalauan menahun. Ini para dosen PBI. Bagaimana menyertakan Prinsip Uyumumandu ilmu Dalam pembelajaran bahasa Inggris. Terima kasih. Ini Ibu Ande sudah berkenan hadir. Walaupun waktu permintaannya Sudah sangat mepet sekali. Beliau mengiakan dan Kita senang gitu ya Beliau bisa hadir hari ini. Pak Kajur, Pak Saikjur Ada 50 orang peserta Yang terdaftar Dalam kegiatan kali ini. Sebenarnya kegiatan ini dihususkan Untuk pembinaan dosen PBI. Tetapi saya juga agak berat Untuk menolak permintaan kawan-kawan Yang memang membutuhkan Pencerahan terkait ilmu seperti ini. Insya Allah mudah-mudahan Nanti sampai di akhir kegiatan Kelimapuluh peserta ini Bisa bergabung bersama kita. Dan seperti biasa Ibu Predari Ketua Lab PBI Akan memoderatori acara Ngaji Riset satu hari ini. Terima kasih Ibu Day Sudah selesai di bulan jaringan Semoga kegiatan Ngaji Riset seri satu ini Berjalan dengan manfaat Dan beri banyak manfaat. Demikian saya sampaikan Bila hitaufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembalikan ke moderator Ya terima kasih Buka Prodi yang sudah memberikan Samputan singkat padat Dan tetap semangat ya Selanjutnya Ketua jurusan pendidikan bahasa Pak Dr. Nanang Kosim MAG Dipersilakan untuk memberikan Mementara sekaligus Acara kegiatan Ngaji Riset seri satu ini Silakan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya Yang saya hormati Sekretaris jurusan pendidikan bahasa Sekaligus Narasumber Bapak Dr. Haji Sajidin MPD Yang saya hormati Ibu 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 Keprodi PBI Ibu Dr. Nia Kuniawati MPD Ibu Kalab Ibu Peredari Dan yang saya muliakan Ini terima kasih atas Kesedianya narasumber utama kita Ibu Dr. Haja Andewi Suratini MAG Terima kasih atas Kesediaan untuk memberikan Dan berbagi ilmu Di Prodi PBI Para audien Para peserta Ngaji Riset pertama ini Yang saya muliakan Di tengah-tengah pandemi Yang Masih menerpa Kita semua Prodi PBI Memiliki komitmen Yang luar biasa Untuk menjawab tantangan Yang Diberikan oleh Apa Masyarakat Dan Alhamdulillah Kepercayaan itu muncul Salah satu buktinya adalah Akreditasi PBI Ini apa Mendapat Apresiasi yang luar biasa Mendapat nilai A Bentuk tanggung jawab Dari itu semua Prodi PBI Apa Salah satu bukti Komitmennya Mengadakan kegiatan Ngaji Riset ini Mudah-mudahan ini memberikan Dampak yang luar biasa Untuk pengembangan PBI ke depan Kalau saya cermati Judul dalam Ngaji Riset ini Lebih pada Al-Qaim Al-Khulukiah Fi Amlir Ta'lim Bagaimana penanaman Nilai-nilai Ini apa Nilai-nilai Apa Akhlak Atau karakter Ini nanti Yang akan lebih Ini oleh Pener sumber Tentang Wahimu Mandu Ilmu Dan pembelajaran Ini apa Di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Saya mengutip Salah satu Ini apa Ungkapan yang Disampaikan oleh Apa Dalam kitab Ihyaul Muddin Ini apa Beliau mengatakan Bahwa Al-Khuluk Itu adalah Ibaratun Anhayatin Kin Nafsin Anha Tasdurul Af'al Bisuhulatin Wayusrin Min Gari Hajatin Ila Fikrin Waruyatin Nah bagaimana Ini apa Akhlak Atau karakter Itu muncul Dalam diri Ini apa Kita sebagai Dosen Sebagai pendidik Itu Tasdurul Anhal Af'al Dalam perilaku Keseharian Dalam sikap Bisuhulatin Wayusrin Min Gari Hajatin Ila Fikrin Bahwa Namanya Karakter Atau ahlak Itu Yang sudah Melembaga Pada diri Kita Yang terimplementasikan Dalam bentuk Perilaku Nah ini yang Mudah-mudahan Nanti Apa Strategi Apa Seperti apa Yang bisa kita Tanamkan Kepada para Mahasiswa kita Terutama Diawali oleh Kita sebagai Dosen Apa yang harus Kita Tanamkan Nilai-nilai Seperti apa Sehingga PBI Kedepan Memiliki Karakter Memiliki Ciri khas Tersendiri Atau Pembeda Dari Prodi Yang lain Nah Salah satu Model penanaman Karakter Yang mudah-mudahan Nanti Diperdalam oleh Narasumber Itu kan Bisa melalui Pengajaran Lalu yang Kedua Pembiasaan Peneladanan Pemotivasi Dan Penegakan Aturan Yang ini Yang luar biasa Nah Lingkup itu Adalah Harus Terintegrasi Di lingkup Ini apa Di level Ini apa Kampus kita Di level Prodi Lalu Lebih luasnya Tentunya Di lingkup Nah inilah Lewat Penanaman Lewat Proses Pembelajaran Perkuliahan Di kita Mudah-mudahan Diawali dari Dosennya Ibda Bin Pembiasaan Lalu Tumbul Ini aku Dua Hasanah Atau Ini apa Peneladanan Lalu muncul Nanti Menjadi implementasi Kepada Anak Lidik Kita Kepada Ini Kepada Mahasiswa Kita Menjadi Mahasiswa Yang punya Karakter Tersendiri Nah Oleh karena Itu Pembelajaran Di PBI Harus Kita Desain Ini apa Dengan Menyelipkan Nilai Karakter Tadi Dengan Apa Berbasis Kelas Lalu Bisa Jadi Yang kedua Bisa Berbasis Komunitas Lewat Ini apa Lewat HMPS Lalu Yang berikutnya Adalah Bagaimana Kita Mendesain Pendidikan Karakter Itu Bisa Berbasis Kultur Di Kampus Kita Semoga Tiga Desain Tadi Bisa Menjelma Menjadi Sebuah Harapan Dan Kenyataan Di Prodi PBI Dengan Mengharap Ridha Allah Dan Kami Atas Nama Jurusan Mengaturkan Terima Kasih Yang Sebesar Besarnya Kepada Ibu Semoga Memberikan Manfaat Yang Luar Biasa Oleh Tanda Itu Dengan Mengucap Bismillahirrahmanirrahim Ngaji Reset Sesi Satu Ini Kita Buka Dengan Mudah-mudahan Allah Memberikan Hikmah Dan Memberikan Ilmu Kepada Kita Sekalian Bismillahirrahmanirrahim Terima Kasih Atas Perhatiannya Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Itu Saja Yang Bicara Saya Sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Kajur Atas Penghantaran Dan Juga Sekaligus Membuka Acara Ngaji Reset Dan Semoga Istiqomah Kami Dalam Menyelenggarakan Kegiatan Sampai Tadi Seperti Dikatakan Oleh Buka Prodi Sampai Desember Insya Baik Para Audien Semuanya Kita Kita akan Segera Sudah Tidak Sabar Lagi Mungkinan Untuk Mendengarkan Pemaparan Dari kedua Narasumber Kita Baik Saya akan Membacakan Kurikulum Vite Atau Riwayat Hidup Dari kedua Narasumber Ini Yang pertama Nama lengkap Doktor Sajidin SSMPD Tempat Tanggal Lahir Garut 4 Maret 1968 Pendidikan S1 Beliau DIAN Sunan Gunung Jati Bandung Dengan Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Pada Tahun 1992 Kemudian Dilanjut Pada Jenjang S2 Di UP Bandung Dengan Jurusan Yang sama Pada Tahun 2005 Kemudian Lanjut Menyelesaikan Program Doktor Di Universitas Negeri Semarang Pada Tahun 2010 Beliau Juga Sedang Menjabat Beberapa Secara Struktural Yang Pertama Menjadi Ketua Lab Bahasa Pendidikan Bahasa Inggris Di Tahun 2012 Sampai 2014 Kemudian Menjadi Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Di Tahun 2014 Sampai 2019 Dan Menjadi Sekretaris Jurusan Pendidikan Bahasa Periode 2019 Sampai Nanti Masih Sampai Saat Ini Kemudian Beliau Juga Sangat Banyak Pengalaman Dalam Publikasi Dan Penelitian Dari Tahun 2009 Sampai 2020 Di Antaranya Atau Salah Satunya Model KKN Internasional Untuk Mahasiswa Calon Guru Di PTAI Dan Mendapatkan Hibah Dari Dipa Ugin Kemudian Narasumber Kedua Yaitu Doktor Andewi Suhartini MAG Tempat Tanggal Lahir Di Subang 16 April 1971 Beliau Mendapatkan Gelar Sarjana Di IAN Sunan Gunung Jati Bandung Dengan Mengambil Jurusan Pendidikan Agama Islam Pada Tahun 1995 Kemudian Melanjut Ke Program S2 Yaitu Program Pasca Sarjana IAN Bandung Pada Tahun 2000 Dan Menyelesaikan Program Doktor Pada Tahun 2007 Di UIN Syarif Hidayatullah Beliau Juga Aktif Secara Struktural Beliau Pernah Menjabat Sebagai Sekretaris Lab Fakultas Tarbiah Dan Keguruan Kemudian Sekretaris Saat Ini Beliau Menjabat Sebagai Sekretaris Prodi PAI S2 Pasca Sarjana Beliau Juga Telah Melahirkan Beberapa Buku Diantaranya Dasar-Dasar Fiki Jinayah Fiki Munakahat Sejarah Pendidikan Islam Dan Masih Ada lagi Masih banyak Dan masih Produktif Sampai saat ini Baik Bapak Ibu Untuk Narasumber Kita Yang pertama Bapak Doktor Sajidin SSMPD Akan Memaparkan Mengenai Incorporating Islamic Universal Values Into English Language Teaching Some Basic Considerations Silahkan Bapak Untuk Memaparkan Materialnya Mohon maaf Untuk Waktunya Dibatasi Memang Hanya Sampai 30 Menit Saja Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Assalamualaikum Waala Rasulillah Waala Alihi Wa Sohbi Wa Ma Wa 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 Sebuah Kesempatan Yang Cukup Terhormat Buat Saya Bisa Bicara Dihadapan Orang Orang Yang Terhormat Mudah Mudah Kita Dimuliakan Oleh Allah Amin Ibu Bapak Saudara-saudara Kawan-kawan Yang Saya Banggakan Pak Kalur Yang Saya Ormati Dan Buka Prodi Terima kasih Atas Kesempatan Ini Satu Hal Yang Menarik Adalah Kegiatan Haji Riset Di Prodi Ini Sesungguhnya Adalah Distingsi Dari Sebuah Tradisi Keilmuan Di UIN Baik Judul Yang Disampaikan Hari Ini Atau Pada Kesempatan Ini Tentang Integrasi Atau Incorporating Islamic Universal Value Into Language Teaching Some Basic Principles Nah Masalah Ini Atau Topik Ini Masih Potren Masih Menjadi Topik Yang Hangat Apakah Pada Tingkat Nasional Atau Tingkat Institusional Universitas Kita Oleh Karena Selalu Menarik Untuk Dikaji Terlebih Kita Secara Pribadi Atau Secara Kelembagaan Hidup Dan Berkembang Di Lembaga Kelagamaan Lembaga Islam Merupakan Sebuah Tahun Jawab Terlepas Apakah Sebagai Guru Bahasa Inggris Atau Pengajar Bahasa Inggris Atau Sekedar Misalnya Praktisi Pendidikan Jadi Ini Semua Bagian Dari Tahun Kita Semua Saya Amat Terbanggil Dapat Menyampaikan Ini Atau Mengumpulkan Persoalan Ini Karena Ini Adalah Masalah Bersama Ini Adalah Isu Yang Hari Ini Masih Hangat Bicarakan Baik Saudara-saudara Saya Akan Mulai Dengan Menampilkan Beberapa Slide Mudah-mudahan Ini Berhasil Mohon maaf Suara saya Bisa Ditangkap Jelas Pak Jelas Saya Akan Mencoba Share Ini Mudah-mudahan Bisa Sukses Integrasi Atau Incorporating Seringkah Diistilahkan Incorporating Atau Situating Atau Integrating Pada dasarnya Sama Memasukkan Nilai-nilai Atau Menggabungkan Nilai-nilai Atau Menyatukan Nilai-nilai Nilai-nilai Kehidupan Dalam hal ini Nilai-nilai Agama Yang Nanti Pasisnya Adalah Apa yang Terkandung Dalam Quran dan Hadis Karena Kita Di setting Atau konteks Seperti ini Kita Perjelas Nanti Apa yang Sebut dengan Values Dan kemudian Universal Values Itu Saya Mulai Dengan Beberapa Istilah Ibu Bapak Orang Yang Paling Consent Terhadap Kajian Nilai Itu Ada Squad Nanti Nanti Bapak Bisa Explore Lebih Banyak Lagi Bahkan Dia Melakukan Berbagai Research Termasuk Juga Formulasi Dan Apa namanya Perumusan Nilai-nilai Termasuk Nilai-nilai Yang disebut Universal Jadi Kajian Tentang Nilai Itu Kerujukan Utamanya Ada Dan Ini Salah Satunya Yang Dimaksud Adalah Konsep Atau Keyakinan Yang Pengaruhi Orang Untuk Memilih Atau Menyeleksi Tindakan Jadi Dasar Yang Digunakan Untuk Menilai Atau Mengevaluasi Tindakan Jadi Norma Norma Yang Lekat Pada Seseorang Sehingga Orang Itu Bertindak Setidak Orang Itu Melakukan Tindakan Sesuai Dengan Apa Yang Diakininya Itu Nah Banyak Sebenarnya Nilai Itu Values Itu Tapi Kita Batasi Dengan Konsep Universal Values Karena Bahasa Inggris Atau Nilai Yang Kita Ingin Ambil Itu Yang Kita Ingin Promote Itu Ini Nilai-nilai Yang Orang Juga Memahaminya Atau Kalaupun Kita Pada Level Yang Lebih Sederhana Melakukan Kajian Maka Dasarnya Ada Atau Indikatornya Jelas Jadi Kita Tidak Bisa Membuat Konsep Tersendiri Sebenarnya Selama Ini Kita Belum Percaya Diri Membuat Konsep Tentang Nilai Dengan Indikator Yang Diakuni Oleh Karena Kita Masih Adopsi Nilai Yang Kita Sebut Universal Value Seringkali Universal Value Itu Dikonfrontasikan Dengan Relative Value Boleh Jadi Sebuah Nilai Itu Baik Di Sebuah Komunitas Tetapi Belum Tentu Baik Di Komunitas Yang Lain Nah Ini Tidak Universal Ini Bisa Relatif Yang Kita Maksud Adalah Nilai Yang Dimanapun Orang Itu Berada Akhir Akhir Dianggap Baik Atau Dianggap Positif Atau Sebagian Orang Sebagian Besar Orang Menganggap Bahwa Itu Baik Sebenarnya Ini Bisa Dikaitkan Dengan Fitroh Bahwa Fitroh Orang Sebenarnya Menuju Atau Cenderung Pada Kebaikan Universal Nah Ini Yang Disebut Dengan Universal Saya Tambahkan Islamik Karena Kontaknya Dalam Kajian Keislaman Jadi Kita Akan Mengambil Ibu Bapak Saudara-saudara Sekalian Apa Sebenarnya Nilai-nilai Universal Yang Relevan Atau Bisa Dikembangkan Dan Sekaligus Juga Ada Epistemologinya Yang Itu Artinya Kalau kita Menurunkan Nilai-nilai Itu Menjadi Indikator Orang Mengerti Atau Orang Paham Karena Penyalah Dasar Skuat Misalnya Membagi Beberapa Universal Value Itu Dalam Beberapa Kategori Tapi Kita Ingin Membatasinya Pada Hal-hal Yang Relevan Dan Mungkin Sangat Sangat Berkaitan Dengan Nilai-nilai Ahlak Nilai-nilai Ahlak Atau Nilai-nilai Perlaku Hidup Sebab Ternyata Ketika Bicara Universal Value Itu Termasuk Misalnya Kaitan Dengan Power Atau Kekuatan Kekuasaan Otoritas Leadership Kepemimpinan Yang itu Beririsan Dengan Sebenarnya Soft Skill Nah ini Masih Berkaitan Dengan Ini Kemudian Dominance Social Power Dan Sebagainya Hal Yang Baik Dan Positif Yang Bisa Dikembangkan Dimanapun Orang Menilai Bahwa Itu Sesuatu Yang Baik Ada Achievement Success Capability Dan Sebagainya Tentu Saja Hedonism Hedonism Itu Juga Sebuah Nilai Yang Menurut Saya Tidak Semua Orang setuju Oleh Karena Di awal Juga Disebutkan Bahwa Mungkin Universal Itu Ada Juga Orang Yang Tidak Setuju Oleh Karena Dimana Most Of People Agree That It Is Gila Gila Begitu Sekala Tidak Semua Bisa Oke Ada Nilai Misalnya Jangan Jauh-jauh Misalnya Melayani Orang Misalnya Di Sebuah Daerah Dengan Menunjukkan Barang Pakai Jari Apa Namanya Jari Tangan Itu Suatu Yang Baik Tetapi Di Sebagian Tempat Ada Yang Menunjukkan Barang Itu Dengan Kaki Disitu Mungkin Sudah Lajim Tetapi Tidak Lajim Semua Saya Tidak Mempromote Aspek Aspek Hedonism Stimulation Sebagai Bagian Dari Nilai Nilai Yang Kita Akan Angkat Dalam Ini Nah Yang Ingin Kita Ambil Adalah Nilai Nilai Yang Kaitan Dengan Bini B B B Bini Volusia Nanti Ada Aspek Helpfulness Atau Honesty Forgiveness Disitu Banyak berkaitan Atau Sangat Sangat Dekat Dengan Aspek Akhlak Dan ini Yang Ingin Kita Angkat Lebih Jauh Dalam Kaitan Dengan Integrasi Nilai-nilai Yang akan Kita Usul Ya Tentu Saja Aspek Yang Kita Garisbawahi Misalnya Wisdom Social Justice Protecting Informan Atau Keduli Lingkungan Itu Juga Bagian Yang Bisa Diangkat Tetapi Kita Akan Mencari Mana Sebenarnya Nilai-nilai Yang Bisa Mesh Dengan Pembelajaran Bahasa Inggris Karena Ketika Kita Bicara Integrasi Kita Harus Memperjimbang Aspek Apakah Tujuan Belajaran Bahasa Inggris Tersampai Jangan Sampai Bahwa Ini Pembelajarannya Menarik Kemudian Kemudian Rame Dan Sebagi Tetapi Ternyata Terampil Bahasanya Terampilkan Oleh Karena Kita Menjadi Sangat Selektif Ketika Memasukkan Nilai-nilai Ini Baik Ibu Sudara Audien Yang Saya Hormati Dan Alup Meliakan Jadi Beberapa Yang Saya Karis Bawahi Atau Yang Saya Kasih Highlight Ini Bisa Sebenarnya Bagian Dari Nilai-nilai Yang Bisa Kita Usung Dan Kita Integrasikan Dalam Pembelajaran Bahasa Inggris Oke Lalu Secara Definitif Sebenarnya Apa Yang disebut Islam Tidak Ada Laki Yang Menjadi Kur'an Hadis Termasuk Ijma Sohabat Atau Perilaku Yang Dilakukan Oleh Para Sohabat Orang-orang Yang Soleh Di Zaman Dulu Itu Bisa Menjadi Bagian Nilai-nilai Yang Bisa Di Integrasikan Kedalam Pembelajaran Bahasa Inggris Misalnya Awan Al-Biri Itu Sama Dengan Collaborative Work Itu Bisa Menjadi Nilai Yang Masuk Dalam Al-Quran Misalnya Ada Penjelasan Atau Ada Berapa Ayat Apalagi Bicara Tentang Caring Misalnya Bahwa Kewajiban Orang Selain Sholat Bukan Sahab Sangat Kaya Memang Ajaran Agama Ini Dan Harapannya Kita Juga Bisa Mendapat Penjelahan Dari Bu Doktor Dewi Ini Kaitan Dengan Wahi Monduk Ilmu Yang Lebih Spesifik Nah Saya Memandang Aspek-aspek Ini Adalah Islamik Atau Sangat Islami Honesty Caring Plain Lainess Empathy Helfurness Justice For All Fatness Ini Semua-semua Nilai Yang Kalau Ibu Bapak Bongkar Di Kur'an Itu Sangat Bersebarat Kur'an Hadis Kebersihan Kita Sudah Caring Apalagi Honesty Kerujuran Apalagi Justice For All Justice For All Apalagi Rasul Itu Misalnya Tidak Melihat Siapa Yang Salah Atau Siapa Yang Menang Dia Tetap Konsisten Andaikan Patimah Yang Mencuri Katanya Maka Aku Akan Potong Misalnya Sampai Segitunya Rasul Itu Nilai-nilai Ini Adalah Universal Sekali Juga Berbasis Kur'an Dan Hadis Baik Mudah-mudahan Tidak Terlalu Jauh Dan Kita Punya Waktu Yang Cukup Lalu Kenapa Sebenarnya Kita Bicara Tentang Ini Pertama Kita Punya Untuk Melaksanakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tujuan Nasional Adalah Yang Beriman Dan Takwa Termasuk Berakhlak Mulia Nah Ahlak Mulia Itu Tentu Saja Sangat Luas Termasuk Ahlak Mulia Yang Kita Masukkan Adalah Beberapa Yang Barusan Kita Sampaikan Itu Ada Dalam Itu Berbasis Quran Dan Hadis Termasuk Berlaku Sohabat Dan Juga Ternyata Universal Karena Memang Orang-orang Atau Pakar-pakar Ahli Juga Memahaminya Tengah Sebagai Bagian Dari Nilai Aspek Lain Yang Menjadikan Kita Melakukan Ini Adalah Tujuan Pendidikan Sebagaimana Yang Dideklarasikan UNESCO Misalnya Dimana Untuk Hidup Bersama Itu Dengan Baik Dengan Nyaman Itu Memang Peluat Nilai-nilai Yang Misalnya Pilar Yang Pertama Mohon Maaf Pilar Yang Terakhir Dengan Tulip Together Ini Sarat Dengan Muatan Muatan Nilai Sebenarnya Yang Harus Kita Ajar Sekalipun Kita Masih Pada Pihak Konseptual Karena Kita Lebih Lebih Berperan Sebagai Konseptual Atau Teoretisi Ketimbangan Pelaku Tapi Paling Tidak Kita Bisa Bicara Nilai Pada Skupe Yang Lebih Luas Atau Lebih Lirinya Bahwa Kita Memiliki Amanat Lain Sebagai Insan Akademik Untuk Mengintegrasikan Alham Harimah Ini Menjadi Jelas Bahwa Pentingnya Nilai Untuk Diantegaskan Kedalam Pembelajaran Bahasa Termasuk Dalam Pembelajaran Yang Lain Aspek Lain Adalah Realitas Yang Terjadi Di Masyarakat Kita Bahwa Masih Banyak Orang Yang Melakukan Pembeli Geng Kemudian Juga Pelecehan Seksual Dan Banyak Hal Termasuk Ketidak Ketidak Kedulian Terhadap Orang Orang Sekitar Tidak Ada Empati Kemudian Tidak Tidak Peduli Terhadap Lingkungan Terus Kebersihan Banyak Hal Yang Menjadi PR Bersama Sesungguhnya Dan Menjadi Bagian Kita Bersama Memasukkan Aspek Aspek Ini Kedalam Bahasa Inggris Dengan Tepat Tadi Jangan Sampai Tujuan Pembelajarannya Terape Karena Kira-kira Kita Dikaji Untuk Mengajarkan Bahasa Inggris Jangan Sampai Tujuan Utama Yang Wajib Lupa Baik Tentu saja Tawuran Masih Banyak Di Berbagai Tempat Baik Ibu Bapak Saudara-saudara Kawan-kawan Alumni Yang Saya Banggakan Dan Bapak Kajur Buka Prode Lalu Sebenarnya Pada Wilayah-wilayah Apa Nilai Itu Bisa Di Integrasikan Nah Ini Sebenarnya Rumusan Sederhana Yang Saya Buat Sendiri Saya Ini Mungkin Pernah Disampaikan Tetapi Menjadi Relepan Ketika Bicara Curriculum Integration IUV International Islamic International Value Itu Bisa Masuk Di Metoda Ketika Mengajarkan Apa Namanya Misalnya Kepedulian Atau Katakanlah Kerjasama Atau Gotong Royong Misalnya Dalam Dalam Pelajaran Basing Maka Harus Dipilih Metode Yang Relevan Tidak Ceramah Saja Maka Disitu Mungkin Kita Harus Ambil Misalnya Aspek Kerjasama Atau Disitusi Kelompok Dan Sebagainya Nah Harus Muncul Juga Di Media Harus Muncul Artinya Kalau Memungkinkan Jadi Bahan Ajar Yang Menunjukkan Nilai-nilai Kerjasama Misalnya Yang Akan Kita Angkap Itu Harus Media Media Yang dimaksud Adalah Bisa Sebagainya Atau Video Di awal Misalnya Apakah Bisa Didengari Ini Koneksinya Kurang Bisa 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 Media Juga Yang Relevan Jadi Kalau Ada Bullying Maka Harus Ditunjukkan Kira-kira Pendapat Anda Tentang Video Itu Gimana Atau Media Dalam Pengertian Sekedar Alat Peraga Yang Sederhana Picture Image Kemudian Integrasi Lewat Materi Ajaran Jadi Pilihan Pilihan Materi Atau Topik-topik Yang Lelepan Tentu Tidak Semua Komponen Ini Bisa Diintegrasikan Tetapi Beberapa Bisa Bateri Tentang Gotong Royong Maka Disitu Pilihan Pilihan Bacaannya Bacaannya Bisa Bacaan Tentang Gotong Royong Tentang Tentang Gotong Royong Atau Tentang Cerita Narasi Yang Diambil Dari Kisah-kisah Rasul Yang Autentik Ini Harus Ditekankan Autentik Itu Tidak Teacher Made Material Jadi Bukan Diambil Untuk Mengajarkan Bahasa Inggris Materi Ajar Kita Elaborasi Lebih Jauh Nanti Bahwa Ini Bahwa Tujuannya Jelas Ada Perumusan Di situ Bahwa Yang Diajarkan Ada Pertama Pemlajaran Bahasa Inggris Tujuan Learning Goal Kemudian Tentang Nilai-nilai Yang Akan Di Integrasikan Jadi Mesti Memasukkan Nilai Di Awal Jadi Tujuan Itu Memang Tentang Bagaimana Nanti Menilainya Nanti Cerita Lain Tetapi Harus Muncul Di Dua Tujuan Pelajaran Jadi Ada Goal Jadi Learning Goal Tentu 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 Saja Kalau Kita Ingin Bicara Tentu Disiplin Maka Kita Sendiri Harus Disiplin Dan Dan Ini Bisa Sebagai Taulah Jadi Role Mode Tadi Ada Goal Kemudian Ada Men Mohon Maaf Tidak Women Sudah Mewakili Kira-kira Begitu Tetapi Ini adalah Pelakunya Teacher Atom School Manager Juga Bisa Masuk Disitu Tapi Sebenarnya Ini Sudah Sudah Agak Lebih Luas Ketimbang Pembelajaran Bahasa Ini bisa Berlaku Yang lain-lain Yang dimaksud English Teacher Baik Tadi Learning Material Pilihan Topik Yang lain-lain Bisa Topiknya Itu Ecclisit Atau Implicit Yang penting Nanti Nilainya Terambil Maksudnya Mereka Acquire Knowledge Bukan Learning Knowledge Kira-kira Begitu Jadi Nilai Itu Secara Tidak Disadari Di Diperoleh Di Acquire Kira-kira Begitu Atau Memang Secara Explicit Dari awal Sudah Tanya Misalnya Atau Dipilihkan Tentang Ini pentingnya Gotong Royong Misalnya Olaborasi Hidup Tolong Contact Yang Tiba-tiba Orang Paham Bahwa Oh ya Ternyata Misalnya Hidup Rotong Royong Itu Sangat Belum Learning Method Berarti Pemilihan Learning Activity Yang Memungkinkan Jadi Nilai Itu Di Acquire Tanpa Disadari Jadi Kalaupun Misalnya Tidak Mengajar Karena Tidak Muncul Di Material Tetapi Mereka Mendapatkan Itu Melalui Latihan Acquire Melalui Latihan Atau Kegiatan Pembelajaran Misalnya Tadi Gotong Royong Atau Collaborative Terawan Itu Misalnya Dikuat Misalnya Kegiatan Kerjasama Jadi Materinya Mungkin Tidak muncul Termasuk Misalnya Karena Satu dan Raya Tidak Masuk Di Materi Tetap Tapi Aktivitas Masuk Namun Tentu Saja Yuhu Sedara Yang Di Rahmat Allah Integrasi Nilai Ini Memang Harus Tidak Boleh Banyak Jadi Satu Saja Satukan Pembelajaran Tetapi Diulang Terus Berkali Kita Bicara Bagaimana Prinsip Prinsip Tadi Ada Management Yang Dimaksud Classroom Management Disini Definisinya Sangat Luas Classroom Management Termasuk Pengaturan Seating Enhancement Yang Menunjukkan Kemudian Penggunaan Suara Termasuk Classroom Penggunaan Reward Itu bagian Classroom Management Tempah Hari Kita Sudah Dapat Pencerahan Dari Berkari Yang Sementara Classroom Management Baik Tentu Saja Harus Muncul Di Measurement Learning Assessment Adalah Nanti Butir Butir Atau Topolionya Atau Rubriknya Harus Muncul Harus Muncul Harus Tidak Mesti Knowledge Atau Kognitifnya Yang kita Nilai Tetapi Perlakunya Ketika Berlangsung Pembelajaran Jadi ada Rubrik yang Kita Kembangkan Atau Kita Masukkan Atau Kita Buat Ini Merupakan PR Banyak Dan Proyek Banyak Proyek Yang Bisa Dikembangkan Banyak Lebih jauh Tentang Integrasi Ini Termasuk Bagaimana Pemilihan Materi Bagaimana Mendesain Assessment Kemudian Bagaimana Proses Pembelajaran Idealnya Itu Ini Bisa Berkali-kali Workshop Sebenarnya Untuk Bisa Dikembangkan Tadi Media Kemudian Media Yang Baik Audiovisual Grafik Atau Apapun Namanya Termasuk Media Gampar Image Baik Jadi Kalau Disederhanakan Ya Kira-kira Ada 1G Dan Berapa M 1 2 3 4 5 6 1G 6M Kira-kira Begitu Itu Sederhananya Tetapi Dari Semua Itu Sebenarnya Kalau Dalam Pembelajaran Bahasa Inggris Diklasifikasikan Kedalam Dua Hal Besar Semuanya Proses Dan Jadi Integrasi Itu Bisa Melakukan Melalui Proses Dan Konten Proses Dan Konten Konten Yang dimaksud Adalah Bahan Ajah Pemulihan Baik Nah Tentu Saja Ada Yang Sangat Relevan Untuk Komunitas Bahasa Inggris Atau Disiplin Bahasa Inggris Yang 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 Bisa Dihubungkan Dengan Konsep Ini Misalnya Content Based Language Teaching Jadi Content Based Language Teaching Sebenarnya Bicara Tentang Bagaimana Content Itu Keilmuan Itu Masuk Dalam Belajaran Bahasa Inggris Ya Dan Paraglima Content Based Language Teaching Itu Tentu Saja Tidak Semata Mata Ternyata Memilih Materi Aja Tapi Juga Bagaimana Misalnya Instructional Activitinya Atau Past Based Language Teaching Nanti Disini Teori Ini Bisa Menyumbangkan Ke Kita Bagaimana Pemilihan Pastas Yang Authentic Jadi Ketika Anak Anak Mengerjakan Sesuatu Itu Nanti Produknya Itu Benda Meaningful Jadi Bukan Asal Bikin Kemudian Tidak Punya Makna Yang Sederhana Kalau Misalnya Menerapkan Tawang Walafiri Atau Carinya Maka Disitu Misalnya Membuat Surat Yang Otentik Dalam Bahasa Ingat Yang Disampaikan Nanti Ke Departemen Sosial Misalnya Begitu Nah Itu Otentik Dan Bermanfaat Real Jadi Tidak Tidak Apa Namanya Ada Efeknya Terhadap Kehidupan Jadi Ini Relevan Sebenarnya Untuk Dikaji Lebih Jauh Untuk Integrasi Atau Incorporating Islamic Value Itu Dalam Belajaran Bahasa Inggris Baik Saya Mencoba Merumuskan Surah-surah Kawan-kawan Semua Beberapa Prinsip Dasar Yang 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 Ini Masih Debatable Sebenarnya Ibu Bapak Boleh Mengungkat Mengkritisinya Karena Kekuangan Atau Karena Kurang Tepat Tetapi Paling Tidak Saya Merumuskan Konsep Seperti Ini Pertama Bahwa Keberhasilan Pembelajaran Diukur Dengan Pencapaian Tujuan Pembelajaran Jadi Kita Tidak Bisa Mengajarkan Nilai Tanpa Kejelasan Tujuan Dan Tujuan Ini Menjadi Sasaran Utara Jadi Bukan Atas Dasar Yang Penting Ramai Atau Anak Setelah Itu Tidak Mendapatkan Apa-apa Termasuk Tujuan Pembelajaran Inggrisnya Tidak Tercapai Kemudian Juga Misalnya Karakternya Atau Valusnya Juga Tidak Muncul Sekalipun Emang Tidak Sederhana Mengajarkan Nilai Itu Dalam Hidupan Nyata Saja Tidak Sederhana Tetapi Kita Paling Tidak Punya Consen Untuk Menanamkan Nilai-nilai Ini Pada Generasi Atau Pada Prinsip Kedua Langkah Pembelajaran Dilaksanakan Mengikuti Urutan Sekuens Model Pengembangan Kemampuan Komunikasi Baik Tulisan Tulisan Kenapa Ini Saya Rumuskan Kenapa Ini Saya Beri Penguatan Karena Agar Dari Sejak Awal Bahwa Pembelajaran Itu Adalah Pembelajaran Bahasa Inggris Menjadi Koron Jangan Sampai Tadi Pembelajaran Bahasa Inggris Neglektif Pembelajaran Bahasa Inggris Berakhir Dengan Penguasaan Kemampuan Komunikasi Baik Tulisan Atau Tulisan Itu Muncul Memang Ada Misalnya Pragmented Teaching Atau Disintegrated Teaching Yang Mengajarkan Hanya Language Elements Saja Misalnya Grammar Saja Ya Itu pun Bisa Bisa Dikembangkan Tetapi Pada Pengajaran Pengembangan Keterampilan Berbahasa Reading Listening Yang Ujung-ujungnya Nanti Komunikasinya Harus Muncul Apakah Pada Saat Itu Di Kelas Atau Nanti Pada Akhir Beberapa Perkemuan Harus Muncul Disamping Nilai Sequence Sequence Jadi Banyak Sequence Dalam Bahasa Ini Yang Disarankan Selain Yang Repes Ada Misalnya PPP Ada Apa Namanya Preparation Production Apalagi Ada Triple P Tetapi Yang Jelas Harus Harus Masuk Disitu Agar Benar-benar Terbimbing Bahwa Tujuan Membelajaran Bahasa Inggris Tidak Kelupaan Ada pun Integrasi Nilainya Itu Di Bagian-bagian Step-step Kalau Di Kita Memang Ada Scientific Approach Itu Juga Masih Debatable Ternyata Scientific Approach Itu Produk Pengetahuan Bukan Keterampilan Jadi Masih Polemik Menurut Saya Itu Problem Solving Dan Kemudian Lebih Pada Knowledge Skill Ada Building Knowledge Of The Modeling Jodh Kemudian I Code Ini Salah Satu Dari Sequence Banyak Sequence Yang Lain Yang Bisa Direkomendasikan Atau Menjadi Acuan Tapi Ini Cukuplah Bahwa Ini Harus Berbasis Sequence Bahasa Inggris Supaya Tidak Lupa Tujuannya Terjamin Jadi Ini Sebagai Guideline Yang Ketiga Tujuan Di Atas Memang Harus Tercapai Bahasa Inggris Dan Tujuan Institusional Yang Dimaksud Tujuan Instagasi Valus Secara Simultan Secara Simultan Itu Artinya Anak Itu Belajar Bahasa Inggris Tetapi Tidak Terasa Dia Mendapatkan Nilai Jadi Tidak Terpisah Sekarang Tahap Pertama Belajaran Bahasa Inggris Nanti Di Pre-teaching Tentang Nilainya Kemudian Di Post-teaching Kemudian Tujuan Tidak Begitu Semuanya Simultan Jadi Dari Awal Itu Sudah Baik Ini Mestinya Keempat Kemudian Prinsip Keempat Adalah Integrasi Uke dalam Bapak Bapak Dilakukan Secara Faksible Faksible Tidak Faktor Baik Masih Ada Waktu Ibu Bapak Pak Ibu Bawar Teratur Iya Nampaknya Sebentar lagi Pak Dua menit Lagi Baik Baik Sudah Beres Oke Beberapa Yang Halepan Content Best Sentak Best Project Best Problem Best Learning Cooperative Learning Experience Learning Itu Beberapa Yang Bisa Dihunakan Baik Bapak Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Mohon Maaf Bila Ada Kekurangan Terima Kasih Assalamualaikum Walaikum Waalaikum Waalaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih Bapak Ini Sangat Apa Ya Bermanfaat Sekali Kalau saya Pribadi Kadang-kadang Masih Terlepas Antara Mengajarkan Value Dan Materi Ternyata Harus Tadi Diintegrasikan Baik Nanti Untuk Tanya-jawabnya Kalau Ada Yang Ingin Penasaran Atau Ingin Berkomentar Diakhir Sementara Ini Kita Lanjut Ke Pemateri Kita Yang Kedua Yaitu Ibu Doktor Andewi Suhatini MAG Yang Akan Menyampaikan Mengenai Prinsip-prinsip Wahyu Memandu ilmu Dalam Pembelajaran Bahasa Inggris Dipersilahkan Bu Doktor Terima kasih Bu Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Hidilatiyah Wassalatu A'la Khairil Bariyah A'la Alih Zawin Nufusi Zakiyah Sisa Waktu Saya Adalah 33 Menit Terus Tanya-jawab Jadi Mohon izin Jika Dilontap-lontap Dan Mohon izin Jika Saya Tidak Menggunakan Pengantar Di luar Konten Saya Akan Langsung Bapak Ibu Alhamdulillah Rabbil Alamin Dengan izin Allah Bersyukur Kepada Allah Hari Ini Saya Di Angkem Dalam Bahasa Sundanya Oleh Pendidikan Bahasa Inggris Untuk Bersama Mengkaji Tentang Bagaimana Wahyum Mandu Ilmu Diterapkan Dalam Pembelajaran Pendidikan Bahasa Inggris Saya Berkenan Menerima Tawaran Ini Karena Memiliki Sedikit Apa ya Sedikit Gambaran Tentang Wahyum Mandu Ilmu Tempoh Lalu Selama Empat Tahun Saya Bersama Konsorsium HKWMI Rangka Kurikulum Wahyum Mandu Ilmu Jadi Saya Hanya Hanya Akan Mengsharekan Beberapa Hal Yang Saya Fahami Jika Itu Keliru Maka Kita Akan Konfirmasikan Kepada Yang Ahli Jika Itu Benar Ada Sedikit Yang Benar Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi PDI Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu Ada Tiga Kata Kunci Yang Harus Kita Perhatikan Ketika Mengusung Tema Penerapan Wahyum Mandu Ilmu Dalam Pembelajaran Bahasa Inggris Yang Pertama Adalah Hakikat Wahyum Mandu Ilmu Itu Sendiri Itu Harus Di Perhatikan Oleh Kita Terlebih Konsep Dan Rekayasa Sistematisasi Wahyum Mandu Ilmu Juga Harus Difahami Terlebih Dahulu Yang Kedua Kita Harus Memahami Tentang Hakikat Bahasa Terutama Aspek Teologis Landasan Teologis Bahasa Menurut Al-Quran Dan Sunnah Rasulullah S.A.W. Serta Menurut Ayat-ayat Tahunnya Dan Yang Ketiga Tentang Konten Kajian Pure Bahasa Inggris Yang Menjadi MKD Bahasa Inggris Bapak Ibu Sekalian Saya Akan Mengawali Dengan Slide Yang Pertama Berkenaan Dengan Bagaimana Caranya Kita Sedikit Memahami Tentang Relasi Metaforis Spirits Ilmu Wahyu Memahami Wahyu Memandu Ilmu Di Kolom Pertama Ada Bentuk Dasar Di Kolom Kedua Ada Variasi Proses Di Kolom Ketiga Ada Perluasan Makna Bapak Ibu Kita Pahami Terlebih Dahulu Di Kolom Pertama Itu Ada Istilah Wahyu Memandu Ilmu Di Kolom Di Bagian Keduanya Ada Istilah Ilmu Dipandu Wahyu Jadi Makna Dasar Dari Wahyu Memandu Ilmu Adalah Bagaimana Wahyu Memandu Ilmu Dan Bagaimana Ilmu Memposisikan Diri Dipandu oleh Wahyu Pada Saat Prosesnya Ada Variasi Ada Ada Empat Di Sini Ada Variasi Proses Pertama Makna Wahyu Memandu Ilmu Adalah Bagaimana Wahyu Itu Mampu Mengendalikan Ilmuwan Wahyu Mampu Jika Kita Adalah Dosen Yang Adalah Ilmuwan Kita Yang Mengajarkan Ilmu Pengetahuan Bahasa On Izin Saya Hanya Fokus Ke Bahasa Walaupun Di PBI Ada Islamic Scientist Tapi Saya Tidak Akan Ungkap Itu Karena Itu Punya Paradigma Tersendiri Bagaimana Dosen Bahasa Inggris Atau Yang Mengajarkan Bahasa Sebagai Ilmuwan Itu Mampu Dikendalikan Wahyu Baik Ilmu Yang Dimilikinya Ilmu Kebahasaan Yang Dimilikinya Maupun Sikap Pada saat Sikap Strategi Dan pada saat Dia memproses Elaborasi Ilmu Tersebut Dan Mengsharekan Kepada Anak-anak Didi kita Salon Guru Kemudian Yang Yang Kedua Oleh Karena Itu Maka Ilmuwan Harus Mau Dikendalikan Wahyu Dan Karena Ini Apa Ya Bola Wahyu Mandu Ilmu Itu Berujung Pada Kola Bagaimana Ilmuwan Mau Dikendalikan Wahyu Mau Aja Dulu Sehingga Perluasan Maknanya Adalah Wahyu Itu Dikonkritkan Dalam Bentuk Dan Ahlak Yang Membingkai Perilaku Sehari-hari Ilmuwan Ini Memang Tidak Mudah Bapak Ibu Kalimat Ini Seperti Sederhana Tapi Tidak Mudah Amat Sangat Sulit Bagaimana Wahyu Yang Substansinya Adalah Iman Dan Ahlak Mampu Membingkai Perilaku Sehari-hari Ilmuwan Termasuk Dalam Proses Belajar Mengajar Sejak Dia Masuk Kelas Assalamualaikum Sampai Dia Akan Keluar Kelas Mengucapkan Assalamualaikum Mungkin Itu Secara Simbolik Kemudian Variasi Proses Yang Kedua Wahyu Itu Makna Wahyu Memandu Ilmu Berarti Wahyu Menyalurkan Ilmu Kalau Dibilang Wahyu Menyalurkan Ilmu Kalau Tadi Ke Orangnya Kemennya Kalau Kata Pak Sekjur Kalau Variasi Proses Yang Kedua Di Aspek Ilmunya Bagaimana Wahyu Sebagai Sumber Ilmu Itu Mampu Menyalurkan Ilmu Konkritnya Dalam hal Ini Kita Adalah Ilmu Bahasa Atau Bagaimana Mampu Melahirkan Linguistik Islamik Linguistik Linguistik Islam Dan Bagaimana Caranya Agar Ilmu Bahasa Itu Mewujud Disalurkan Oleh Sumber Atau Disumberkan Pada Wahyu Nah Perluasan Maknanya Bisa Kita Pegang Wahyu Itu Berarti Ayat-ayat Quran Dan Ayat-ayat Kaun Bapak Jadi Ketika Ada Kata Wahyu Maka Yang Ada Di Benak Kita Itu Disatat Wahyu Itu Ayat Quran Dan Kaun Ayat Kaun Itu Teks Yang Sarat Dengan Konteksnya Ayat Kaun Ya Juga Teks Yang Sarat Dengan Konteksnya Bedanya Kalau Ayat Quran Berbentuk Teks Tulisan Dan Kalam Allah Kalau Ayat-ayat Kaun Tapi Berbentuk Alam Semesta Tapi Semuanya Adalah Teks Bagaimana Ayat-ayat Quran Dan Kaun Ini Menginspirasi Ilmu Bahasa Kemudian Yang Ketiga Wahyu Menopang Akal Indra Akal Indra Dan Intuisi Ilmuwan Sebaliknya Akal Indra Dan Intuisi Ilmuwan Ditopang Oleh Wahyu Peruasan Maknanya Allah Sebagai Sumber Wahyu Menciptakan Akal Indra Dan Intuisi Sebaliknya Akal Indra Dan Intuisi Diciptakan Allah Ini Konteksnya Alat Bapak Ibu Yang Pertama Konteksnya Ilmuwan Orang Yang Kedua Konteksnya Produk Ilmunya Dan Yang Ketiga Konteksnya Alat Untuk Memperoleh Ilmu Pengetahuan Bagaimana Akal Yang Allah Anugerahkan Pada Kita Bagaimana Indra Yang Allah Anugerahkan Pada Kita Bagaimana Intuisi Yang Allah Anugerahkan Pada Kita Itu Alat Topangnya Wahyu Akal Difungsikan Untuk Berpikir Yang Dituntunkan Dibunakan Untuk Menyerap Yang Dituntunkan Wahyu Dalam hal ini Perluasan Maknanya Harus Dicatat Allah Sebagai Sumber Wahyu Menciptakan Akal Indra Dan Intuisi Sebagai Alat Untuk Memperoleh Pengetahuan Mulai Dari Alat Pengetahuan Yang Nampak Ketika Kita Melihat Teks Al-Quran Yang Nampak Teks Tulisan Ayat Tetapi Kan Akal Kita Mampu Menangkap Makna Yang Terkandung Dalam Teks Tulisan Itu Dan Hati Kita Mampu Meyakini Mengimani Tentang Pesan Yang Diberikan Oleh Allah Yang Dikalamkan Oleh Allah Dari Teks Itu Jadi Pada Saat Di hadapan Kita Ada Ayat Al-Quran Atau Ayat Kaunia Ketika Di hadapan Kita Ada Orang Yang Sedang Punya Peristiwa Apa Maka Peristiwa Yang Melekat Orang Itu Adalah Peks Proses Pembelajaran Itu Teks Bapak Ibu Dalam Hermenetik Disebut Teks Teks Itu Mengandung Makna Makanya Diambil Pelajaran Di Ibro Nah Makna Itu Hanya Bisa Diambil Oleh Akal Dan Keyakinan Tentang Makna Yang Dipuntungkan Oleh Allah Itu Alatnya Adalah Intuisi Jadi Tiga Alat Untuk Memperoleh Pengetahuan Harus Diakini Sumbernya Adalah Allah Sehingga Kita Sebagai Manusia Ilmuwan Ketika Sadar Ada Kesadaran Kritis Bahwa Indra Akal Dan Intuisi Yang Mengantarkan Kita Punya Ilmu Dalam Hal Ini Ilmu Bahasa Itu Endinya Adalah Target Pada Spiritualitas Teologis Allah Subhanahu Wata'ala Yang Menganugerahkannya Dan Yang Keempat Wahyu Menyerap Dan Meredam Tekanan Godaan Dunia Ini Sudah Aspek Aksiologis Bapak Ibu Kalau Tadi Pak Haji Sajidin Menyitir Kata Akhlak Atau Nilai-nilai Universal Godaan Dunia Itu Menyerap Dan Meredam Godaan Dunia Itu Artinya Bagaimana Seseorang Yang Ilmuwan Dengan Ilmunya Yang Diperoleh Oleh Indra Akal Dan Intuisinya Mewujud Menjadi Atau Berimplikasi Pada Aktualisasi Dia Mampu Mengendalikan Dirinya Bagaimana Tekanan Godaan Dunia Itu Diserap Dan Diredam Oleh Wahyu Oleh Pembelajaran Yang Diperoleh Dari Al-Quran Ayat-ayat Quran Dan Oleh Pelajaran Yang Diserap Dari Ayat-ayat Kaun Sehingga Perluasan Maknanya Adalah Wahyu Dalam hal ini Iman Dan Ahlak Yang Kita Miliki Yang Tadi Diterangkan Oleh Pak Kaprodi Definisinya Itu Mampu Meredam Dan Mencegah Godaan Dunia Saya Sambil Tersenyum Karena Tidak Mudah Sehingga Ilmuwan Senantiasa Beramal Saleh Dan Temuannya Atau Konteks Of Discovering Bermanfaat Untuk Kehidupan Ini kata kunci Minhusnil Islamil Mari Pak Paji Itu yang Paling Bermanfaat Buat orang-orang Yang Sekitarnya Orang Yang Terbaik Itu adalah Orang Yang Paling Bermanfaat Nah Ini Orang Yang Paling Ada Pak Haji Hasbiah Allah Disini Orang Yang Paling Bermanfaat Orang Yang Paling Bagus Itu adalah Orang Yang Bermanfaat Buat Orang Banyak Nah Disini Disini Merupakan Subtan Tokor Konten Dari Wahyum Mandu Ilmu Ini Di Slide Pertama Gambarannya Seperti Demikian Saya Akan Lanjutkan Ke Slide Berikutnya Bapak Ibu Sebelum Slide Berikutnya Berarti Bisa Ditatat Bagaimana Bagaimana Potensi Yang Ada Di Pendidikan Biologi Baik Orangnya Maupun Keilmuan Yang dimiliki Orang tersebut Maupun Potensi Indra Akal Dan Intuisi Yang dimiliki Sumber daya Yang ada Jadi kita Di PBI Itu Mampu Sedikit Bertahap Saja Mentadarusi Nilai-nilai Yang Dikomunikasikan Oleh Pak Haji Sajidin Tadi Sedikit Sedikit Karena Memang Bertahap Dan Itu Menjadi Dirinya Kita Sehingga Pada Proses Pembelajaran Teraktualisasi Nilai-nilai Islam Tersebut Untuk Dibelajarkan Kepada Peserta Didik Dan Kita Melahirkan Output Peserta Didik Yang Berakhlakul Karima Berwawasan Bahasa Yang Istilah saya Berwawasan Bahasa Yang Luas Dan Berketerampilan Berbahasa Yang Karima Yang Kedua Buderi Kalau Waktunya Habis Tolong Di Stop Di slide Yang kedua Bapak Ibu Saya ingin Berbagi Ini Kerangka Utuh Dari Wahyu Memandu Ilmu Dari Kurikulum Wahyu Memandu Ilmu Kita Penting Terlebih Dahulu Mengenali Istilah-istilah Yang akan Memudahkan Kita Untuk Memahaminya Yang Pertama Ada Istilah Kerangka Kurikulum Wahyu Memandu Ilmu Atau KKWMI Yang Kedua Ada Langsung Saya Ketengah Bapak Ibu Disitu Ada Wahyu Harusnya Yang ada Di Di roda Di roda Yang sebelah Kanan Di roda Yang sebelah Kanan Di gambar Bulatan Disitu Ada Allah Atau Saya langsung Kesini Metafora Roda Jadi Inspirator Atau Penggagas Wahyu Mandu Ilmu Memberikan Metafora Roda Bapak Ibu Metafora Roda Itu Yang pertama Tadi Seperti Yang Pak Haji Sajidin Di tujuan Tujuan itu Menukik Pada Allah Jadi Yang paling Core Content Dari Islamic Linguistik Adalah Disini Yang melahirkan Beragam Bahasa Itu Allah Saya ulang Yang melahirkan Beragam Bahasa Itu Allah Saya langsung Lonsat Kesini Langsung Lonsat Ke Ayat Yang Berkenaan Dengan Ini Ini Bapak Ibu Mudah-mudahan Kelihatan Wamin Ayatihi Kholkus Samawati Wal Ar Wah Tilafu Al Sinatikum Wa Al Wanikum Inna Fiza Al 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 Kuncinya Adalah Allah Itu Dan Di antara Ayat-ayat Allah Adalah Selain Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Juga Allah Menciptakan Ragam Bahasa Ragam Rupa Dan Warna Pada Ragam Bahasa Ragam Rupa Warna Dan Penciptaan Langit Dan Bumi Itu Terdapat Tanda-tanda Kekuasaan Allah Bagi Seluruh Alam Nah Ayat Ini Surat Arum Ayat 22 Bapak Ibu Adalah Landasan Teologis Bahwa Siapapun Harus Yakin Termasuk Khususnya Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Bahwa Allah Ini Ini Sedang Merujuk Pada Ini Allah Yang Menciptakan Bahasa Yang Beragam Salah Satunya Bahasa Inggris Jadi Kalau Ingin Substantif Tidak Atributif Nanti Sedikit Apa Atributif Apa Normatif Apa Substantif Tapi Saya Saya Langsung Loncat Secara Substantif Memang Pantas Ketika Allah Jadi Core Content Pendidikan Bahasa Karena Secara Normatif Allah Sudah Eksplisit Menegaskan Dalam Arum 22 Bahwa Allah Yang Allah Yang Menciptakan Ragam Bahasa Salah Satunya Bahasa Inggris Oleh Karena Itu Endingnya Bahasa Itu Harus Diajarkan Dan Pada Saat Diajarkan Harus Sampai Pada Yang Menciptakan Ragam Bahasa Bagaimana Caranya Di Goal Di Tujuan Baik Di Tujuan Reading Listening Writing Critical Writing Dan Mangga Bagaimana Caranya Endingnya Adalah Bahwa Kita Sedang Mengkritisi Struktur Bahasa Yang Struktur Bahasa Itu Allah Yang Menciptakan Termasuk Bahasa Inggris Yang Kedua Bapak Ibu Allah Ini Memetafor Memanispasasi Dalam Kalam Dalam Firmanya Makanya Disilakan Sama Kita Wahyu Sudah Dibilang Terlebih Dahulu Bahwa Isi Wahyu Itu Quraniyah Kauniyah Ada Ayat Quraniyah Ada Ayat Kauniyah Jadi Alam Itu Suci Bapak Ibu Alam Itu Teks Dan Alam Itu Suci Sesuci Al-Quran Karena Dua-duanya Firman Allah Sehingga Nanti Saya langsung Lonsat Pada saat Menentukan materi Teks Dan Konteks Di materi Pembelajaran Apapun Itu Jika Ada Teks Boleh Teks Itu Eksplisit Konten Di Al-Quran Allah Kur'an Ayat Berapa Tentang Apa Misal Atau Boleh Tentang Fenomena Alam Kalau Ingin Atributif Katakan Saja Bahwa Fenomena Alam Yang Allah Ciptakan Deskripsi Ini Berbasis Fenomena Alam Yang Allah Ciptakan Itu Bisa Wahyu Mandu Ilmu Dimensi Atributif Kita Hanya Mengatributkan Saja Dan Itu Benar Kenapa Karena Kauniyah Adalah Kalam Allah Hanya Berbentuk Alam Nah Tadi Yang Dimaksud Dengan Islamic Studies Memayungi Non-Islamic Studies Jadi Bagaimana Ilmu 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 Yang Terinspirasi Aliyawma Akmal Tulakum Dinakum Wa Asmam Tualaikum Nikmati War Rudi Tulakum Islam Adina Ayat Ini Menyatakan Bahwa Dengan Al-Quran Ini Seluruh Sumber Pengetahuan Sudah Terangkum Di Dalamnya Hanya Ada Yang Eksplisit Ada Yang Absrak Yang Eksplisit Bisa Maksud Eksplisit Tekstual Tekstual Dengan Rohir Dengan Jelas Tapi Ada Yang Tekstual Dengan Tidak Jelas Harus Oleh Orang Yang Memiliki Ilmunya Tidak Apa Karena Orang Yang Memiliki Ilmunya Juga Ada Di Sekitar Kita Tinggal Berkonfirmasi Dengan Mereka Oleh karena itu Di jeruji Yang selanjutnya Ini ada Ilmu-ilmu Kealaman Ada ilmu-ilmu Keagamaan Ada teknologi Ada ilmu-ilmu Sosial Ada ilmu Disiplin ilmu Bapak Ibu Dan di jeruji Selanjutnya Ini adalah Rincian Dari masing-masing Ilmu Buah dari semua Adalah ilmu Iman Iman Dan amal Selesai Kembali Ke selain Yang Yang Kedua Nah Yang Berdasarkan Konten Yang ada Di Metafora Roda Maka Kita akan Mengenali Istilah Sains Tauhidullah Kita akan Mengenali Istilah Islamik Setadi Sebagai Payung Pengembangan Dan Penelitian Ilmu Non Keagamaan Islam Dan Kita akan Harus Mengenal Istilah Ahlak Karimah Membingkai Perilaku Ilmuwan Sebagai Aksiologis Disini Ada Ontologis Ada Epistemologis Ada Aksiologis Mohon izin Ini Pendekatan Disapat Belum Pendekatan Tasawuf Dan Lain-lain Memang Ada Pendekatan Lain Tapi Kita Di Event Ini Kita akan Mengkaji Pendekatan Disapat Kemudian Disini Ada Istilah Wahyu Bagaimana Wahyu Melahirkan Rumpun Agama Islam Rumpun Agama Islam Memayungi Ilmu Alam Ilmu Sosial Ilmu Humaniora Produk Atau Bukan Produk Outcome Hasil Aksiologis Itu Adalah Ini Bagaimana Ahlak Karimah Bagaimana Amal Soleh Bagaimana Ahlak Karimah Membingkai Para Ilmu Makanya Wahyu Ilmu Dan Amal Itu Harus Sinergi Harus Sinergi Nah Yang Di bawah Ini Yang Kecil Ini Ada Atributif Normatif Substantik Ini Sebenarnya Dimensi 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 Filosofis Yang Terkandung Dalam Wahyu Mandu Ilmu Ada Diontologi Ada Atributif Ada Normatif Ada Substantif Bagaimana Ini Kita Akan Coba Saya Tidak Akan Mengupas Ini Bapak Ibu Karena Tadi Sudah Metapora Roda Itu Ada As Ada Jeruji Ada Ban As Itu Allah Tauhidullah Jeruji Itu Disiplin Ilmu Dan Rinsianya Ban Itu Bagaimana Luar Ahlak Mohon izin Ini Salah Ngeklik Malah Ke N Saya Langsung Kesini Langsung Ke Bagan Ini Bapak Ibu Di Bagan Ini Mengkongkritkan Yang Tadi Diungkapkan Bahwa Di Allah Itu Melahirkan Bahwa Allah Itu Kor Kor Nya Adalah Ontologi Wahyu Mandu Ilmu Kor Ilmu Pendidikan Bahasa Itu Harus Memang Sains Tauhidullah Kontennya Konten Tekstnya Harus Norma 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 Islam Harus Yang Dituntunkan Oleh Ajaran Agama Islam Wahyu Al-Quran Dan Ayat Kaunia Metodologinya Juga Begitu Tujuannya Juga Begitu Materinya Begitu Medianya Begitu Lingkungan Pengelolaan Kelasnya Juga Begitu Evaluasinya Begitu Nah Masing-masing Wilayah Ontologi Epistemologi Aksiologi Ini Bapak Ibu Ini Ada Dimensi Atributif Dimensi Ini Salah Mohon izin Ini Semuanya Atributif Ada Dimensi Atributif Ada Dimensi Normatif Ada Dimensi Substantif Ini Saya Keliru Belum Mengedit Jadi Saya Ulang Ada Dimensi Atributif Ada Hanya Cukup Atributif Bersifat Atributif Misal Berkerudung Itu Kan Atributif Tapi Ketika Berkerudung Tau Landasan Al-Quran Dikerudung Itu Normatif Ketika Berkerudung Dikerudung Karena Dia Iman Kepada Tuntunan Allah Berbasis Al-Quran Yang Dia Ketahui Itu Substantif Jadi Ada Atributif Ada Normatif Ada Substantif Bagaimana Rekayasa Epistemologi Yang Barusan Ada Di Bagan Atributif Normatif Dan Substantif Agar Mudah Kalau Atributif Kita Hanya Menempelkan Simbol Islam Secara Simplisit Metode Yang Digunakannya Doktriner Misal Pada Saat Di Pembelajaran Kegiatan Awal Kegiatan Inti Kegiatan Akhir Kegiatan Awal Kita Membatalkan Doa Itu Sudah Atributif Wahyum Mandu Ilmu Dalam Pembelajaran Di Kegiatan Awal Doa Bismillah Bapak Ibu Misal Kalau Di Pembelajaran Kalau Di Gol Kalau Di Tujuan Kita Menyebutkan Atribut Atribut Keislaman Kayak Berbahasa Karimah Itu Atribut Wahyum Mandu Ilmu Tapi Bersifat Atributif Tapi Ketika Ketika Sudah Menempelkan Ayat-ayat Al-Quran Di Tujuan Yang Kita Rumuskan Di Materi Yang Kita Rumuskan Di Metode Yang Kita Tentukan Di Media Yang Kita Pilih Di Evaluasi Yang Kita Rumuskan Maka Itu Kalau Menempelkan Ayat-ayat Kalau Kadungannya Ada Ayat-ayat Itu Sudah Berbasis Wahyum Mandu Ilmu Tujuan Berbasis Wahyum Mandu Ilmu Materi Berbasis Wahyum Mandu Ilmu Yang Bersifat Normatif Tapi Kalau Ingin Substantif Maka Kerjanya Harus Membongkar Dan Membangun Kembali Sejarah Ilmu Ilmu Pada Masa Islam Klasik Membangun Seperti Masa Islam Klasik Jadi Kita Mengeluarkan Dulu Ayat-ayat Al-Quran Berkenaan Dengan Tofi Tertentu Kemudian Diturunkan Landasan Teologisnya Diturunkan Landasan Filosofisnya Diturunkan Teori Pendidikan Bahasa Berbasis Islamnya Baru Diturunkan Mekanisme Langkah-langkah Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis Islam Kalau Mengikuti Langkah Itu Sudah Rekayasa Pembelajaran Wahyum Mandu Ilmu Berbasis Substantif Nah Oleh Karena Itu Ini Saya Akan Lewat Tapi Penting Ya Saya Langsung Diakhir Aja Oleh Karena Itu Nah Ketika Allah Sebagai Ontologi Kemudian Ontologi Ilmu Kemudian Disiplin Ilmu Keislaman Sebagai Epistemologinya Dan Ahlak Karimah Yang Yang Integritas Antara Iman Ilmu Dan Amal Soleh Sebagai Aksiologisnya Maka Bapak Ibu Ini Stipment Terakhir Oleh Karena Itu Secara Ontologis Isi Wahyum Mandu Ilmu Adalah Sains Tauhidullah Artinya Kalau Linguistik Islam Islam Artinya Allah Mengemanasi Makna Filosofis Dari Memandu Allah Mengemanasi Alam Alam Yang Dipelajari Ilmuwan Sebagai Sain Kealaman Dan Sain Alam Diemanasi Oleh Allah Nah Ini Memang Perlu Pemikiran Filosofis Karena Ini Memang Bahasa Disapat Kemudian Yang Kedua Secara Epistemologis Saya Langsung Ke Yang Terakhir Bahwa Secara Epistemologis Itu Bagaimana Caranya Ilmu Yang Terangkum Dalam Al-Quran Dan Al-Hadi Secara Sistematis Itu Kan Mewujud Menjadi Islamic Studies Ayat Kauniyah Itu Mewujud Menjadi Non Islamic Studies Sehingga Secara Epistemologis Wahyu Mandu Ilmu Itu Bermakna Ini Yang Penting Islamic Studies Memayumi Non Islamic Studies Dipayungi Oleh Islamic Studies Jika Dalam Tradisi Akademik Dan Penelitian Ada Yang Disebut Payung Penelitian Maka Secara Epistemologis Wahyu Memandu Ilmu Itu Berarti Bagaimana Menempatkan Islamic Studies Itu Sebagai Payung Ilmu Dan Penelitian Bagi Ilmu Non Islamic Studies Sebaliknya Bagaimana Ilmu Non Islamic Studies Dipayungi Oleh Islamic Studies Bahasa Memayungi Dan Dipayungi Itu Bahasa Epistemologis Terakhir Di Dimensi Ini Secara Aksiologis Maknanya Karena Hasil Dari Sains Tauhidullah Itu Bapak Ibu Ilmuwan Yang Menjadi Beriman Ini Yang Mungkin Akan Menjadi Core Dari Goal Dari Tujuan Tujuan Pembelajaran Tauhidullah Itu Bagaimana Caranya Proses Pembelajaran Bahasa Inggris Mengantarkan Ilmuwan Yang Beriman Kalau Yang Dikaji Teori Bagaimana Caranya Mengantarkan Ilmuwan Menjadi Berilmu Sehingga Buah Dari Perpaduan Ilmu Dan Iman Itu Adalah Beramal Soleh Ilmuwan Yang Beramal Soleh Dengan Demikian Pana Fakciologi Suwahi Ilmu Itu Adalah Ahlak Harimah Membingkai Perilaku Ilmuwan Dan Ini PR Besar Biar Ngajar Struktur Jangan Hanya Berhenti Di Struktur Biar Ngajar Reading Tidak Hanya Berhenti Di Reading Biar Ngajar Lighting Tidak Hanya Berhenti Di Situ Tetapi Harus Sampai Pada Mengantarkan Pada Sains Ini Lima Menit Lagi Bagaimana Bu Dery Teruskan Atau Cukup Ya Masih Menarik Sekali Bu Satu Selain Inilah Ada Dua Selain Lagi Oleh Karena Itu Ini Harusnya Lingkarannya Tidak Begini Harusnya Kayak Pak Haji Sajidin Yang Kecil Itu Di Tengah Tapi Sayangnya Belum Bisa Di Utak Utak Ini Yang Tadi Bagaimana Caranya Sains Tauhidullah Itu Melahirkan Linguistik Islam Jadi Perbesar Prodi Bahasa Itu PBI Itu Tadi Diisi Substansinya Oleh Nilai Universal Islamik Universal Valius Yang Tadi Yang Kata Pak Ini Tadi Itu Sudah Sudah Sangat Benar Sudah Sesuai Dengan Yang Ada Disini Karena Endingnya Endingnya Adalah Ahlak Karimah Ahlak Karimah Di Bahasa Inggris Sudah Saya Katakan Tadi Berbahasa Yang Karimah Berbahasa Yang Karimah Ini Tidak Mudah Nah Saya Loncat Ini Ini Akan Saya Lewat Akan Saya Lewat Tapi Ini Akan Saya Tunjukkan Bahwa Disini Bapak Ibu Konsorsium Konsorsium Sudah Memetakan Bidang-Bidang Ilmu Baru Jadi Apa Namanya Basis Wahyu Mengandung Ilmu Itu Wajib Melahirkan Ilmu Baru Ilmu Baru Itu Ilmu Keislaman Nah Linguistik Islam Adanya Di Kebudayaan Islam Di Paling Bawah Bapak Ibu Mereka Sudah Mencoba Menggagas Persoalan Ini Ada Pendapat Lain Itu Persoalan Lain Jadi Linguistik Islam Itu Sudah Dipetakan Masuk Di Bidang Ilmu Baru Kebudayaan Islam Spesialisasinya Linguistik Islam Makanya Sastra Arab Dan Begitu-begitu Kan Adanya Di Fakultas Adab Dan Uman Diora Oke Ini Saya Lewat Ini Hanya Sekilat Pandang Saja Untuk Memudahkan Saya Memahami Saya Kan Loncat Eh Kok Kesitu Saya Akan Loncat Ke Ini Akan Benar-benar Cepat Akan Cepat Nah Ketika Ada Reading Maka Di Al-Quran Banyak Sekali Tentang Membaca Bapak Ibu Ada Ada Kiroah Ada Tilawa Ada Warotilu Anat Artila Kemudian Ketika Menulis Juga Demikian Ketika Menulis Juga Demikian Ketika Menulis Mendengar Mendengar Dan Bertutur Ini bertutur Saja Dalam Al-Quran Ada Sembilan Kalau Tidak Ini wajib Berhuru Pada Al-Quran Bagaimana Kaulan Karima Bagaimana Kaulan Laina Dan seterusnya Artinya Mudah Sebenarnya Karena sudah Eksplisif Dalam Al-Quran Tinggal Mau Mempelajarin Nah Terakhir Adalah Bagaimana Pembelajaran Apa Yang Dimaksud WMI Dalam Pembelajaran Wahyu Mandu Ilmu Dalam Pembelajaran PBI Itu Saya Memaknakan Proses Yang Mengupayakan Peserta Didik Agar Berahlakul Karimah Yang Ditandai Oleh Tingginya Kualitas Iman Peserta Didik Harus Bertauhin Keluasan Ilmu Wawasan Kebahasaan Dan Komitmen Amal Soleh Berbahasa Yang Karimah Kalau Ini Dialaborasi Di Tujuan Pembelajaran Masing-masing Mata Kuliah Spesifikasi Di PBI Ini Luar Biasa Selebihnya Ke sini Ini Mal Gak usah Apa Namanya Gambaran Yang Sudah Tergambar Di Itu Barangkali Bapak Ibu Yang Bisa Sampaikan Mohon Maaf Terburu-buru Dan Sama Sekali Tidak Pakai Bahasa Basri Waalaikumsalam 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 Alhamdulillah Bu Doktor Saya Terpersona Alhamdulillah Banyak Sekali Tadi Istilah-istilah Baru Kemudian Secara Filosofatnya Begitu Filosofat Filosofatnya Dipaparkan Sehingga Ujung-ujungnya Harus Sains Hidullah Ya Bu Ya Bagaimana Iman Ilmu Diintegrasikan Kemudian Menghasilkan Amal soleh Yang berakhlakul Karimah Masya Allah Itu PR besar Tadi sudah disebutkan Beberapa kali PR besar kami Berapa Kajar Moderator Ijin saya Berapa Sumpah Ini Tenggung Rasa Hormat Saya Ada Jawaban Menungguan Puntan Ya Bapak Lujung Bapak Lujung Berkajung Tenggung Tenggung Kayaknya Buka Prodi Iya Saya juga Berpikir Demikian Bu Moderator Harus Dijak Ke Al Jazeera Kayaknya Siap Siap Insya Allah Silahkan Jika ada Yang ingin Berkomentar Atau Ingin Menanyakan Atau Mungkin Ada Yang Berbagi Pengalaman Juga Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Silahkan Ini Riklik Bukad Ya Alumi PBI Ya Terima kasih Bapak Ibu Ini lagi Ini Pak Di office Oh ya Mohon maaf Pak Terima kasih Untuk acaranya Prodi Jurusan Bahasa Ibris Baik Pak Bapak dokter Sama Ibu dokter Mungkin langsung Aja singkat Pertanyaan Saya Sekaligus Mungkin Kekhawatiran Saya Pak Tadi Itu Di Apa Namanya Disinggung Mengenai Tujuan Dari Pembelajaran Itu Mengenai Penyampaian Akhlak Kepada Peserta Didik Kemudian Tadi Bu Bu Dokter Juga Menyinggung Mengenai Godaan Godaan Akan Yang Semakin Banyak Apalagi Di Apa Namanya Di Sekarang Di Serba Digital Itu Bapak Bahwa Godaan Itu Sudah Ada Dalam Di Genggaman Kita Masih-masih Itu Yang Kekhawatiran Saya Yang pertama Itu Bagaimana Kita Sebagai Pengajar Mungkin Untuk Menyebar Mengatasi Masalah Itu Bahwa Godaan Sudah Ada Di Dalam Gengangan Kita Yang kedua Mengenai Bahwa Godaan Itu Kan Dengan Internet Yang semakin Meluas Itu Tidak Tidak Apa Namanya Memungkinkan Kita Akan Mengubah Peradaban Peradaban Kita Sudah Berubah Mungkin Karena Semua Ada Di Internet Bagaimana Bagi Bu Dokter Maaf Terima Terima Kasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Langsung Dijawab Pak 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 Dokter Dewi Baik Ini Pertanyaan Umum Sebenarnya Semua Mengkhawatirkan Ini Memang Ketika Hidup Dalam Dunia Yang Kompleks Seperti Ini Kita Tidak Bisa Menghindar Atau Menegasikan Sama Sekali Yang Mungkin Bisa Kita Lakukan Mengurangi Memang Harus Ada Kerja Keras Secara Spiritual Ini Tidak Sederhana Apalagi Pada Usia-usia 40 Sebelum 40 Itu Sangat Label Menjelang 40 Menjelang 50 Juga Masih Karena Memang Seorang Memang Beda Tetapi Yang Mungkin Kita Bisa Lakukan Menjelang Menjelang Seraya Kita Memohon Pertolongan Sama Allah Kita Seringkali Terjebak Bahwa Mengajar Itu Hanya Pada Empat Tingting Itu Atau Sekarang Di Online Saja Kita Mengajar Membina Itu Mestinya Juga Melebihi Beyond Di Room Maka Konsep Mendoakan Konsep Memberikan Doa Buat Mereka Juga Bagian Yang Harus Kita Kuatkan Bahwa Kita Sebenarnya Jujur Sedang Mendidik Nah Tentu Perlu Komitmen Dan Itu Harus Dimulai Dari Sendiri Karena Kalau Kita Bicara Kita Tanpa Punya Dasar Yang Kuat Tidak Pernah Menyentuh Kira Begitu Begit Kira Begitu Saudara Ini Pertanyaan Menarik Terima Kasih Sama Pak Langsung Bu Derik Iya Langsung Kata Kuncinya Sebenarnya Pengendalian Dan Alat Untuk Mengendalikan Itu Dua Iman Dan Ilmu Kalau Sudah Bicara Ilmu Yang Mudah Kita Lakukan Adalah Istilah Belajar Kalau Sudah Ada Kata Belajar Yang Mudah Kita Lakukan Adalah Seluruh Aktifitas Belajar Melalui Kita Harus Mau Membaca Membaca Pengetahuan Tentang Yang Akan Mengendalikan Kita Kalau Selain Membaca Kita Pun Harus Mau Mendengar Dan Mengikuti Tuntunan Yang Didengar Ini Yang Berat Jadi Pengendalian Itu Tidak Ujug Ujug Tetapi Berkelindan Dengan Hasil Bacaan Dan Mau Mengikuti Hasil Bacaan Itu Berkelindan Dengan Hasil Pendengaran Dan Mau Mengikuti Yang Baiknya Dari Yang Didengar Menyadari Pengetahuan Batin Kita Kan Suka Punya Pengetahuan Bersikap Kita Punya Sikap Sikap Itu Pengetahuan Batin Dan Terkadang Ada Godaan Syetan Untuk Memelencengkan Sikap Itu Nah Bagaimana Pengetahuan Tentang 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 Prinsip Prinsip Yang Benarnya Itu Mau Kita Ikuti Jadi Kuncinya Adalah Wahyu Itu Menuntunkan Agar Kita Berpengetahuan Luas Allah Menyediakan Alam Semesta Demikian Minal Masriki Wal Magrib Itu Pengetahuan Yang Luas Kita Sudah Segimana Mengetahuinya Padahal Kita Dianugrahim Mata Telinga Akal Hati Nah Semakin Luas Pengetahuan Wahyu Baik Quraniyah Mulai Dari Bismillahirrahmanirrahim Sampai Minal Jinnati Wan Mas Semakin Luas Kita Pengetahui Mengetahui Menjari Alak Ken Itu Sebenarnya Kuncinya Lagi-lagi Saya hanya bisa Membahasakan Saya sendiri pun Belum bisa Mengamalkan Sangat Tidak Mudah Membaca Al-Quran Dengan Penuh Kesadaran Kritis Dari Bismillahirrahmanirrahim Sampai Minal Jinnati Wan Nas Itu bukan Persoalan Yang sederhana Harus Penuh Jihad Kalau kita Sudah memiliki Pengetahuan Dari Ayat Quraniyah Dan Kauniyah Yakinlah Pada Allah Bahwa ilmu Itu akan Menjadi Kendali Yang Bersangkutan Karena Setiap Pengetahuan Itu Akan Mendorong Siapapun Untuk Diamalkan Makanya Kayak Ilmu Santet Ilmu Hitam Itu haram Dipelajari Karena Apapun Kalau sudah Dipelajari Itu Menggerakkan Pemiliknya Untuk Mengamalkannya Sudah Kita Pelajari Yang baik-baik Saja Karena tanpa kita Usahapun Ilmunya Sendiri Sudah Mendorong Saya Baca Tiba-tiba Kebaca Cara Membuat Bikin Bika Ambon Medan Langsung Beli Ke ujung Berung Karena Pengetahuan Itu Menggerakkan Seseorang Untuk Mengamalkan Itu Contoh Sederhana Contoh Sederhana Kalau Bapak Ibu Kita Menyuguhkan Teks Berbahasa Inggris Yang Kontennya Adalah Tuntunan Islam Saya Yakin Bahwa Mahasiswa Kita Dengan Pengetahuan Itu Akan Menggerakkan Dirinya Untuk Tetap Dalam Benar Itu Barangkali Yang Bisa Saya Misya Allah Jawaban Ini Betul-betul Menggerakkan Hati Saya Juga Menggetarkan Sebetulnya Jadinya Bu Dokter Ini Tapi Ini Waktu Memang Sangat Terbatas Sekali Walaupun Ini Diskusinya Sebetulnya Bisa Sangat Mendalam Bisa Sangat Lebih Mendalam Lagi Tapi Memang Dikarenakan Hari ini Hari Jumat Dan Sebagian Harus Wajib Untuk Soal Jumat Jadi Mudah-mudahan Apa yang Tadi Sudah Disampaikan Oleh Kedua Pemateri Kita Ini Kita Bisa Mengambil Pelajarannya Kemudian Sekaligus Bisa Bisa Menjadi Inspirasi Untuk Bagaimana Mengintegrasikan Tadi Nilai-nilai Wahyu Memandu ilmu Kedalam Pengajaran Karena Sebagian besar Disini Tentunya Sebagai Seorang Pengajar Menyampaikan Tadi Keimanan Dan Keilmuan Menjadi Sebuah Apa Namanya Ahlakul Karimah Yang Akan Membawa Kebaikan Kebaikan Tentunya Membuahkan Hasil Ahlak Karimah Untuk Menutup Sebelum Ditutup Sepertinya Kita Senyum Manisnya Kemudian Berikan Jempol Juga Supaya Kita Difoto Bareng Bareng Ayo Ibu Bapak Audien Semuanya Mudah-mudahan Ada yang Moto Terima kasih Bu Ande Tadi Sudah Memberikan Materialnya Dan juga Pak Sajidin Terima kasih Para audiens Yang sudah Hadir Kita tutup Bersama-sama Dengan Hamdalah Alhamdulillah Robbil Alamin Dan Doa Kifaratur Majelis Subhanahu Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Yang sudah Hadir Semoga Bermanfaat Mohon-maaf Atas segala Kekiloran saya Sebagai Moderator Selama Acara Berlangsung Nanti Tunggu Seri Ngaji Reset Berikutnya Insyaallah Bulan depan Diagendakannya Dan Mudah-mudahan Kita semua Mendapatkan Keberkahan Di Jumat Hari Jumat Ini Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih Semuanya Bu Ande Makasih Bu Ande Bu Doktor Hebat Terima kasih Semua Mahasiswa PBI Terima kasih Semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih.